Hai guys, welcome back to my youtube channel Bersama aku Muthiara Meronita, selamat siang Apa kabar semuanya? Nah siang ini aku Sudah siap-siap sama suami mau nonton Mission Impossible The Recording Part 1 Yes, bener banget tuh Suami aku lagi beres-beres Nutupin semuanya Karena bakal 2 jam setengah katanya ya Filmnya bakal berlangsung Anyway kita bakal nanti ke Uniqlo Karena kalo beli Barang di Uniqlo kita bisa Potong celana Agak lebih murah daripada biasanya Seperti apa? Yuk ikut terus aku Jangan lupa like, share, subscribe Oh tadi aku hari ini Seperti ini guys Tadang Gatau deh Tomku suka atau gak Stay tuned Ini kita langsung aja menuju Westfield, Miranda Tempat kita bakal nonton Mission Impossible The Recording Part 1 Di dalamnya ini salah satunya Ada Uniqlo guys Dan kebetulan Aku tadi udah Masukin celana yang mau dipotong Dan kalo beli celana di Uniqlo itu Gratis ya Setelah Pembelian Lebih dari 300 ribu atau 30 dolar Nah langsung aja Kita ke sinemanya Karena nanti Abis dari nonton Kita bakal balik lagi ke Uniqlo Untuk Ambil celana yang tadi udah dipotong Oke deh Ini situasi di dalam Sinemanya Lumayan sih Agak oke Gak terlalu mewah-mewah banget Tapi Lumayan luas Space-nya Dan Biasa ada Yang jual makanan juga Ada loli Ada Popcorn Coklat Pokoknya Lumayan Buat anak-anak Pasti mengundang Untuk dibeli Anyway Aku gak jajan Secara laki gue kan emang sehat banget Desai Dan Ini tiket Biasanya tuh Kita beli Tapi ternyata Suami aku Punya Asuransi kesehatannya tuh Dapat voucher gratis gitu Karena membership kan Jadinya Yang harusnya kita bayar 28 dolar Per orang 280 ribu Itu Kita tidak Kenakan biaya Sama sekali Jadi gratis Cuman Kenakan Biaya booking Jadi bookingnya itu 30 ribu Sama pesen Tempat duduknya 50 ribu per orang Jadi totalnya 13 dolar aja 130 ribu Gitu Dan ini situasi Di dalam Sinemanya Nah Si ganteng mau The one and only Siapa lagi Kalau bukan Tom Cruise My favorite actor ever Jadi gue tuh Gak punya Favorite actor Kecuali Tom Cruise Sejati Oke Pokoknya filmnya Udah kelar Keren banget filmnya Jadi kita mau ambil Celana di Uniqlo Ya Kan gak harus bayar ya So stay tune Di Youtube channel aku Yang pasti Nanti kita akan lanjut Di rumah Oke Soalnya Gak boleh Nge-rekam guys Oke guys Udah sampai rumah Dan Tadi Filmnya Seru banget Seperti biasa Selalu nonton Film seru Yang memang Aku suka banget Yang Kalau kalian nge-fans Sama orang Tuh ya Gak mau ketinggalan Apapun Beritanya Karyanya Ya gak sih Ya kan Dan apalagi Aku tuh Memang nge-fans Berat Sama Tom Cruise Ya Ngomong-ngomong Soal Tom Cruise Menurut Aku ya Tom Cruise itu Memang Religius banget Dengan Apa yang dia yakini Karena dia Meyakini Scientology Jadinya Keberanian Dan Rasa Fokus Terhadap Apa Yang dia lakukan Termasuk Karyanya itu Bener-bener Luar biasa Membuat kita Kayak Kayaknya ini Kayak di luar nalar Meskipun ya kita Tahu ya Gak ada yang sempurna Gak ada yang luar biasa Kalau bukan Tuhan Sang Maha Pencipta Gitu Cuman ya Namanya manusia Semakin berkembang Semakin teknologi Semakin canggih Semakin Memiliki Kepercayaannya Masing-masing Yang dimana Mereka yakin Itu benar Mereka yakin Itu Bisa menjadi Mereka kuat Dan aku Melihat Sosok Tersebut itu Dalam Diri Tom Cruise Beneran deh Semakin Di usianya Semakin Gak muda lagi Dia semakin Segar Semakin bugar Semakin Kekuatannya itu Melebihi kayak Anak-anak muda lainnya Jadi semakin Tetap produktif Dengan Karyanya yang Luar biasa Banget Apalagi kalau Hasil karya Mission Impossible Yang kayaknya ini udah Film ke-9 Bukan Bener gak sih Aku gak pernah Ngitung Berapa jumlah Mission Impossible Yang Sudah Beliau Lakukan Beliau Produseri Dan beliau Bintangi Gitu kan Tapi Setiap Filmnya Mission Impossible Aku Bener-bener Gak mau Ketinggalan Apalagi ya Kayak Menyukainya itu Kayak Masuk ke dalam hati Gimana sih Jangan bilang-bilang ya Anyway Suami aku juga Sudah tahu deh Dan Berbarengan dengan Mission Impossible Juga ada Indiana Jones Film terbarunya Dari Harrison Ford Dan itu juga Luar biasa Di usianya yang Tidak muda lagi Kurang lebih 81 ya Kalau gak salah sih Umurnya udah 80an Tapi tetap produktif Tetap sehat Tetap bugar Tetap fit Wow pokoknya Dan aku gak sabar Pengen lihat Part keduanya Dan Apa namanya Movie-nya Filmnya udah ketebak Kalau part kedua Pasti challenge-nya itu Si Tom Cruise Harus diving Sedalam Samudera Lautan Yang begitu dalam Gak tahu yang luar biasa Pokoknya Hanya dia yang tahu Gitu ya Kelanjutan part kedua Itu seperti apa Karena kan Ketinggian dia udah Gitu ya Menantang maut Segala macem Nah Sekarang Dasar samudera Laut Yang mungkin Dia sekarang Lagi prepare Kali ya Untuk Untuk Menciptakan Hasil karya Yang luar biasa Di dalam Samudera Lautan Yang begitu dalam Udara Darat Tinggal Apa Samudera inilah Yang mungkin Dia bakal taklukan Di part keduanya Mission Inversible Death Reckoning Ini Ini Ya Itu sih yang aku Suka dari Mission Impossible Karena Aku Selalu Melihat Sosok aktor itu Yang mungkin Di kehidupan Yang Pribadinya Itu Dia tidak berhasil Gitu ya Seperti kalian tahu lah Berapa kali Tom Cruise menikah Ya kan Cuman Melihat Karyanya yang Luar biasa Aku Gak tahu Melihat Dia tuh Punya karisma Sendiri guys Punya auranya Sendiri Jadi kan Banyak Cewek Cowok ganteng Cewek cantik Itu luar biasa Banyak banget Tapi Orang yang punya Karisma Aura yang Terpancar Dari dirinya Itu yang Tidak semua orang Miliki Setuju dong Setuju Terus dulu ya Anyway Jadi aku melihat Tom Cruise itu Punya auranya sendiri Berkarismatik Gitu Kalau Anak muda Berhadapan Dengan dia Pasti Kelepek-lepek Yakin deh Beneran deh Atau enggak Mungkin Dikecup Pipinya Atau langsung Dicipok Langsung Mulutnya juga Udah kayak Gitu kan Dan Matanya yang Super tajam Gitu kan Dan Pokoknya langsung Melt Langsung Selepek-lepek So tadi Aku ke Uniqlo Jadi Suami aku Belanja Lumayan Cukup Banyak Dan Dari total Pembelanjanya Itu 1.200.120 Dollar 50 cent 1.200.500 Rupiah Dari total Ini Salah satunya Celana aku Jadi celana aku Kalau beli Di Uniqlo Kalian Untuk Pembelian Lebih dari 30 dolar Itu Gratis Iya Tuh Celananya Ini tuh Celana yang Heattec Ultra Stretch Slim Jeans Jadi ini Celananya Anget banget Cocok buat Di musim dingin Dan harganya itu 79 dolar 90 cent 790.900 Tapi Aids Discount Menjadi Apa Slim Jeans Menjadi Menjadi 49 dolar 90 cent Ya 490.900 Rupiah Aja Jadi Lumayan Dan ya Karena Lebih dari 30 dolar Alhasil Kita Tidak Harus Membayar Biaya Untuk Pemotongan Celana Karena Ini kan Ukurannya Lumayan Panjang Ya Secara Gue kan Pendek Ya Soalnya Kalau disini Potong Celana Itu Sekitar 10 dolar Sampai 15 dolar 100 ribu Sampai 150 ribu Per celana Bayangkan Oke Segitu Dulu Tadi Cuman Nonton Film Mission Impossible Terus Udah gitu Gak Kemana-mana Lagi sih Gak Belanja Dan segala Macem Karena Udah Terlalu Banyak Baju Juga Gitu Kalau Namanya Fashion Kan Gak Ada Abisnya Selalu Kayak Kita Pengen Pengen Lebih 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 Pengen Beli Beli Terus Tetapi Kita Harus Juga Mengontrol Apa Budget Setiap Keluar 100 Dollar 1 juta Perhari Kalau Makanya Itu Maksimum Banget Jadi Kalau Mau keluar Kita harus Punya Budget Itu sendiri Jadi Kalau Terlalu Sering keluar Kita bisa Dikalikan Makanya Harus Pinter-pinter Lagi Menabung Karena Besok Udah Mulai Bekerja Dan Kembali Lagi Mission Impossible Ceweknya Yang Si Grace Hayley Hayley Itu Katanya Dikabarkan Dia Pernah Chinlock Sama Tom Cruise Yaya Siapa Yang Gak Mau Chinlock Sama Dia Gitu Kan Actingnya Keren Banget Terus Yang Cewek Chinese Perancis POM Namanya Juga Dia Actingnya Keren Banget Jadi Memang Orang-orang Yang Berada Di Movie Tersebut Punya Acting Yang Luar Biasa Kalau Simon Peg Simon Terus Yang Satu lagi Aku Lupa Namanya Yang Pasti Aku tetap Fokus Sama Tom Cruise Gue Gak peduli Sama Yang Lain Soalnya Setiap Dia Pake Jazz Setiap Dia Pake Baju Tatapan Matanya Cara Ngomong Gimana Kalau Dia Jatuh Cinta Sama Gue Cocok Gak Sama Tom Cruise Ups Udah Kelamaan Nge Halunya Oke Thank you so For watching And I'll see you in this video Jangan lupa like, share, subscribe Have lovely Weekend Oke Bye 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 Bye